Intro Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia Tapi tunggu dulu, Indonesia Taukah kalian kenapa negara kita bernama Indonesia? Dalam catatan sejarah, sebenarnya banyak nama untuk menyebut tanah air kita Misalnya saja, bangsa Tionghoa yang menyebutnya dengan Nanhai Atau Kepulauan Laut Selatan Sementara bangsa India menyebutnya sebagai Dwi Pantara Yang artinya Kepulauan Tanah Seberak Lagi-lagi dengan bangsa Arab yang menyebutnya dengan Jasair Al-Jawi Atau Kepulauan Jawa Atau kata Nusantara yang diperkenalkan oleh Dr. Setia Budi Yang diambil dari paraton, yaitu Naskah Kuno Majapahit Jika demikian, dari mana sebenarnya nama Indonesia itu? Semuanya berawal dari bangsa-bangsa Eropa Saat itu, seluruh wilayah jajahan di Asia dinamakan sebagai Hindia Dan tanah air kita diberi nama Hindia Arsi Pelagu Atau Kepulauan Hindia Saat berkuasa inilah, Belanda kemudian menamakan tanah air kita dengan sebutan Hindia Belanda Perkisaran nama Hindia Belanda mulai terjadi pada tahun 1847 Manakala George Samuel Windsor Earth, seorang peneliti etnografi Dalam tulisannya di Journal of the Indian Arsi Pelagu and Easter Menawarkan dua nama baru yang berasal dari kata Yunani Yaitu Malayunisia, yang artinya Kepulauan Pelayu Dan Indonesia, yang artinya Kepulauan Hindia Rekannya sesama penulis James Logan kemudian memakai kata Indonesia untuk menyebut Hindia Belanda Namun huruf U pada kata Indonesia diganti menjadi O, sehingga menjadi kata Indonesia Sejak itu kata Indonesia menjadi kata yang umum digunakan dalam tulisan-tulisan indiah Yang dibaca di kalangan bangsa Belanda, termasuk para pribumi yang tinggal di Belanda Pada perkembangannya, kata Indonesia akhirnya dipakai juga oleh para tokoh-tokoh pemuda Pergerakan kemerdekaan pada waktu itu, sebagai kata dengan makna politis Kata Indonesia dimaknai sebagai suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaannya Atas semangat inilah, pada tanggal 28 Oktober 1928 Yang dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda Para pemuda pemuli tanah air berkumpul dan melakukan rapat Yang salah satu isinya menyatakan nama Indonesia sebagai nama resmi tanah air Singkatnya pada 17 Agustus 1945 Menjadi hari paling bersejarah Dimana deklarasi proklamasi kemerdekaan disuarakan Dan lahirlah negara bernama Republik Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Tekan komentar kalian dan klik tombol subscribe Untuk berlangganan video kami secara gratis Dan sampai jumpa